Baik Bu, ya nampaknya telah masuk kembali satu penelpon, kami akan sabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselamat terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum. Allahumma sallallahu alaihi. Dengan berasa ya badan dari mana? Dari Bapak Awi, dari Kalimantan. Masya Allah. Silahkan tolong langsung bertanya kepada Bu, ya. Assalamualaikum Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu, ya diberi kesehatan dan dirahmati oleh Allah SWT. Saya mau bertanya Bu, ya. Di jalanan utama menuju rumah saya, ada yang memelihara anjing. Terkadang, sehabis hujan, anjing sering berkeliaran yang dimana menginjak bebasahan. Apakah seluruh jalanan yang basah termasuk najis? Soalnya, sering saya kelalui oleh kendaraan. Sebelumnya, saya pertanyakan ini karena kendaraan saya parkir di dalam rumah. Karena di daerah saya sering kehilangan. Bagaimana solusinya, Bu, ya? Apakah ada keringanan? Syukron. Baik, bismillah. Najis anjing dalam matahab kita Imam Ash-Syafi'i r.a. adalah bukan sekedar liurnya, tapi aynul kalbi. Bentuk jasadnya tubuh anjing itu adalah najis. Sehingga ada bebasahan yang nempel di tubuhnya, berpindah ke tempat lain menjadi najis. Dalam matahab kita disebut dengan najis mukhol ladoh. Pencuciannya adalah sampai dibasuh tujuh kali, cucian satunya, salah satunya dengan debu. Kemudian akan berpindah itu dengan catatan yakin. Kalau tidak yakin, enggak usah Anda pikirin. Anda anjing, Anda memperhatikan betul misalnya, wah mungkin Anda pakai CCTV bagaimana atau bagaimana. Kaki anjingnya menginjak, habis itu keinjak sama mobil Anda, bannya muter, begitu. Ini ya, Anda enggak usah sampai seperti itu. Enggak usah sampai seperti itu, biarkan selagi Anda tidak betul-betul kelihatan. Misalnya anjing ketabrak sama Anda darahnya di bannya, tak taunya sampai rumah Anda, ternyata apa? Bannya penuh dengan darah, baru kemana-mana. Itu bisa saja. Najis semacam itu, kalau enggak usah sampai kepikiran ke sana. Atau kotoran anjing, kalau Anda ijuk kelihatan kotoran anjing, langsung Anda sengaja, atau keinjak, lalu bawa ke rumah Anda seperti itu. Ya ini, kalau Anda orang sehat dan normal, tidak kena wasfas, dengan fatwa ini Anda pakai sudah Anda, anggap najis, akan tetapi kalau Anda yakin melihatnya. Kalau tidak melihatnya, Anda usah mikirin. Saya tidak tahu Anda ini orang sehat atau tidak sehat. Tapi kalau Anda tergolong orang wasfas, yang sehat tidak boleh ikut-ikutan. Kalau Anda termasuk orang yang kena wasfas, Anda spesial. Kalau Anda ingin dengar fatwa ini, Anda jadi wasfas semuanya. Ikut saja penyakit wasfas. Bagi Anda yang mungkin suka keraku-rakuan, maka ada keringanan. Anda kami ikutkan mata penyakit. Iman Malik rahimahullah ta'ala, bahwasannya anjing itu adalah tidak najis. Ada pun tidak najis, ada pun yang wajib dibasuh pun bukan karena najis, itu hanya liurnya saja. Tidak najis, ikut mata Malik. Tapi ini spesial kepada Anda yang punya penyakit wasfas. Dan jangan orang lain, jangan cerita-cerita ke orang lain. Sebab orang lain nanti kena wasfas gara-gara. Sudah, ada anjing. Waduh, tadi ketabrak anjing, ini darahnya. Sudah, Anda basuh. Tidak ada tujuh kali karena matup Malik itu bukan liurnya, itu bukan jilatannya. Sudah, basuh biasa. Ini bagi Anda yang kena wasfas. Mohon dibedakan ya. Kalau tidak seperti ini, fatwa tidak boleh main-main loh ya. Makanya kami tidak ingin fatwa yang kami berikan, fatwa kami bukan dari saya, dari ulama. Yang kami berikan orang yang lagi sakit, yang sehat, ingin mengambil enggak, jangan diambil. Jangan main-main urusan ini. Ini kami berikan kepada mereka yang kena wasfas. Supaya mereka tidak tersiksa hidupnya. Seperti itu, insyaAllah. Jadi tidak usah khawatir Anda. Kalau Anda ingin berpegang tetap dengan matahab syafi'i, kalau yakin Anda baru, kalau tidak ternyata Anda termasuk ke orang yang kena wasfas, maka sudahlah. Anda ikut matahab imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan setelah itu Anda tidak punya urusan dengan Allah. Aman, tidak ada masalah. Orang lain tidak harus kasih tahu. Karena orang lain belum tentu seperti Anda. Jangan dibikin wasfas, sudah selesai. Tidak usah ditaruh, ini kena anjing semuanya. Awas, jangan dekat mobil saya, kena anjing. Anda bikin susah orang tambahan. Ini saja. Jawa Allah alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih.